selamat pagi semuanya, salam sejahtera, selalu sehat dan pastinya tetap semangat sahabat kali ini saya mau perlihatkan tanaman aglonema yang berada di pekarangan mesi pun sebetulnya saya belum tahu pasti ini jenis aglonema apa yang ini daunnya seperti yang bisa sahabat lihat kalau yang pot ini lain lagi ya silahkan sahabat berkomentar yang lebih paham dan yang lebih mengenal tentang ciri-ciri aglonema sebelumnya saya ucapkan terima kasih ada juga yang daunnya berwarna seperti ini sahabat seperti ini ada juga yang daunnya putih nah saya mau perlihatkan sebetulnya pohon aglonema ini awalnya hanya beberapa pot tapi saya melakukan perbanyakan baik selain pemindahan anakan ya seperti ini anakannya saya pindahkan ke pot alhamdulillah ini juga hasil dari pemindahan anakan dan ada juga yang hasil perbanyakan dengan setek batang nah ini hasil perbanyakan sahabat sama ini juga sama ini ya itu hasil perbanyakan ada yang hasil perbanyakan dengan pemindahan anakan dari induknya dan ada juga yang saya lakukan dengan setek batang kelebihan dari perbanyakan dengan setek batang itu kalau batangnya panjang ya sudah cukup tua kita bisa dijadikan tiga atau empat untuk setek tapi kalau anakan kalau satu anakan hanya bisa kita pindah dengan satu anakan ke satu pot sahabat juga bisa melakukannya ya banyak tutorial perbanyakan pemindahan anakan maupun setek batang untuk aglonema di youtube saya juga itu belajar dari channel-channel orang mengenai teknik perbanyakan aglonema baik dengan pemindahan anakan atau tunas baru dari indukan dan juga dengan cara setek batang Alhamdulillah yang tadinya beberapa pot ya sekarang sudah lumayan barangkali cukup sekian semoga saja ada sedikit manfaat dari video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.